Intro 8 anggota tim kebakaran Kota Malang dikerahkan untuk mengevakuasi sarangan tawon ganas di atap pelafon rumah warga di jalan Insinyur Rais Gang 9, Tandung Rejo, Sukun Kota Malang selasa siang. Evakuasi dilakukan setelah adanya sarang tawon ganas yang mengancam keselamatan warga. Evakuasi pun berlangsung lama karena sulitnya posisi sarang tawon. Petugas pun harus menggunakan tangga untuk mengevakuasi sarang tawon itu. Menurut sang pemilik rumah Muhammad Munir, tawon diketahui telah bersarang di atas atap rumahnya selama 4 bulan terakhir. Karena ia takut mengevakuasi secara mandiri, ia pun meminta bantuan kepada pemadam kebakaran Kota Malang. Terlebih, tawon juga sempat masuk ke dalam rumah dan menyerang warga. Apa itu lupanya? Sudah hampir 4 bulan gitu Pak. Itu sering masuk ke rumah, ke kamarnya cucu saya ini. Takutnya ya kejadian seperti di TV-TV itu kan sering kan di Jawa Tengah itu ada dua kejadian. Hampirnya seperti apa? Ya maksudnya bisa mengelisik di sama anduk itu biar keluar gitu. Sementara itu menurut petugas pemadam kebakaran Kota Malang, tawon yang bersarang tersebut diketahui bernama tawondas yang memang memiliki sengatan berbahaya dan mematikan. Untuk itu pas keevakuasi, sarang tawon akan dimusnahkan. Kesulitan yang pertama dari medan. Medannya terlalu juram kan, kalau menurut kami terlalu juram. Masalahnya ada di lantai dua. Untuk akses masuk ke sarang tawonnya ini memerlukan waktu, utamanya kita menempatkan tangga juga perlu backup supaya dalam evakuasi yang evakuasi aman, juga medan yang akan kita lalui aman. Jenis tawonnya ini kalau jawanya itu tawondas ya atau tawon kepala. Nah, ini memang berbisa sekali. Dari Kota Malang, Ahmad Amin mengaporkan.